Tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Ambon hingga hari ini semakin mengalami peningkatan. Angka ini ditunjukkan dengan jumlah pasien yang sementara menjalani isolasi mandiri dan perawatan di rumah sakit tersisa 44 orang. Sementara tempat isolasi terpusat sudah kosong. Angka kesembuhan COVID-19 di Ambon mengalami peningkatan secara signifikan. Terhitung hingga hari ini pasien yang sementara menjalani isolasi mandiri dan dirawat di rumah sakit tersisa 44 orang, dari total kasus terkonfirmasi sebanyak 3.962 orang. Sementara itu untuk asrama haji yang dijadikan sebagai tempat isolasi terpusat sudah kosong. Dengan adanya peningkatan kesembuhan ini, peta zonasi penyebaran COVID-19 Maluku juga berubah. Di mana kota Ambon saat ini sudah kembali ke zona kuning atau risiko rendah. Data terakhir yang disampaikan hari ini bahwa ternyata untuk angka yang sementara dirawat itu hanya tersisa 44 orang yang sementara dirawat dan tidak ada suspek. Dan sampai dengan hari kemarin itu hanya terdapat dua kasus penambahan yaitu di Kelurahan Nusaniwe dan Kelurahan Rejali, masing-masing satu orang. Kita berharap kondisi ini akan semakin membaik sehingga tentunya aktivitas masyarakat juga akan terjadi perlenggaran. Diharapkan bagi masyarakat agar tetap memberi dukungan sebagai upaya untuk menekan angka terpapar COVID-19 di kota Ambon dengan selalu mematuhi protokol kesehatan. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku